Terima kasih. Oke, nanti gue akan lebih banyak membahas soal. Nanti materi-materi akan gue include ke dalam soal-soal. Ini kalau soal-soal yang gue usahakan lengkap semua materi bisa cover di soal-soalnya. Jadi, gue akan lebih mungkin satu materi bisa dua soal atau lebih. Oke. Nah, ini untuk meter exam. Biasanya materinya empat ini ya. Jadi, biasanya descriptive statistics itu ada satu soal. Ini mulai terkait dari grafik, lalu variable, lalu juga mengenai central location, dispersion. Nah, ini masuk ke descriptive statistic analisis. Ini dia satu soal biasanya. Lalu akan ada index ya. Index satu soal. Nah, index ini biasanya soal bonus karena nggak terlalu susah, index biasanya. Tinggal masukin ke rumus aja. Lalu satu soal lagi biasanya tentang probability. Nah, ini yang lumayan agak memusingkan biasanya. Sama discrete dan binomial probability. Oke. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai descriptive statistic analisis. Ini gue ngambil dari soal tahun 2017-2018. Jadi, di sini ada seorang peneliti. Dia meneliti mengenai 128 rumah tangga. Meneliti household expenditure dari gas LPG untuk kegiatan masak sehari-hari. Lalu dia memilih sebesar 113 household. Dan dia menyajikan dalam bentuk stem and lift di sini. Ingat, teman-teman, kalau stem and lift, stem ini merupakan biasanya digit pertama dari data tersebut. Dan juga perhatikan di sini unit of stem-nya. Karena unit of stem-nya di sini adalah kelipatan 10, berarti artinya kalau di stem 1, itu datanya mulai dari 10. Lalu kalau ini 1, 1. Ini artinya puluhannya 1, satuannya juga 1, berarti 11. Lalu stem-nya 1, di sini satuannya 6, berarti 16. Dan seterusnya. Kita pun kalau di stem yang berikutnya, kalau misalkan stem 2, berarti mulai dari 20, 21, 21, 22, dan seterusnya. Jadi kalau stem and lift, teman-teman lihat dulu unit of stem-nya, satuannya apa, sama satuan dari lift-nya itu berapa. Oke. Nah ini disajikan dalam bentuk stem and lift. Nah, tapi di sini stem and lift-nya nggak lengkap, karena masih ada 15 data yang belum di-include ke dalam stem and lift tersebut. Nah, lalu soalnya minta, yang pertama, itu adalah kita disuruh merekonstruksi dari stem and lift-nya, dengan tambahan 15 data tersebut. Nah, karena ini kita ujiannya online, teman-teman, gue juga menyarankan kalian pakai Excel, karena supaya lebih cepat ngitungnya, jadi nggak perlu ngitung manual, karena kan kita online, jadi bisa pakai Excel. Nah, ini gue akan solve menggunakan Excel, jadi supaya lebih gampang, gue akan pindah ke Excel dulu. Oke. Nah, tadi ini stem and lift-nya udah gue salin di sini. Ini stem and lift yang masih salah. Nah, setelah lu udah bikin stem and lift-nya di sini, lu kan tadi soalnya minta perbaiki stem and lift-nya, dengan tambahan data yang baru. Nah, ini cukup. Nah, kalau misalkan kita mau rekonstruksi dari stem and lift, itu sebenarnya gampang. Jadi, teman-teman bisa langsung copy aja stem and lift-nya ini. Bawah gitu ya. Nah, sekarang kita tambahin datanya. Oke. Nah, karena di sini sekarang yang data yang belum dimasukin berapa? Di stem 1. Di stem 1 itu ada 18 dan juga 19. Maka ini kita geser nih. 18 gitu ya. Kita tambahin sini 18. Dan 19. Nambah satu lagi. Kita tambahin aja sebentar. Oh iya, dalam menyusun sen and lift itu harus berurutan ya. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baik dia stem-nya maupun lift-nya. Oke. Nah, setelah sen 1 udah dapet gitu ya, sekarang stem 2. Stem 2 di sini ada 29 sama 31. Eh, sorry. 29 dan 29. Ada 2, 29 di sini. Kita masukin ke stem 2. Berarti ini tinggal kita tambah di stem 2. Lift-nya kita tambah 9 dan 9. Nah, sekarang stem 3. Di stem 3 itu ada 31, 32, 34, 35. Berarti kita sekarang rombak lagi semen lift-nya. Kita bikin di sini, 31. Berarti ini kita geser. 31. 32. Berarti geser lagi. Tambahin 32. Lalu 34. Nah, berarti ini kita geser lagi nih. 34. 34. Berarti ini kita geser lagi. Oke. Lanjut 35. Berarti 1 lift lagi kita geser. Jadi 35. Nah, ini untuk. Nah, udah jadi. Untuk yang stem 3. Oke. Berikutnya. Berikutnya di sini kita ke stem 4. Di stem 4 ada data tambahan nggak? Saya cek di sini stem 4 ternyata ada 40, 41, 42, 43, 44. Nah, ini berarti kita geser lagi ya lift-nya. Kita geser 1. Tambahin 40. Berarti 4, 0. Lalu 41. Lalu 41. Berarti ini lift-nya kita geser lagi sekali. Tambah 1. Next, 42. Berarti ini kita geser lagi. Lift yang 4. 42. Lalu 43. Berarti lift-nya kita geser lagi. 43. Next, 44. Berarti ini kita geser sekali lagi. 44. Nah, itu di stem 4. Oke. Berikutnya sekarang di stem 5. Nah, di stem 5 ini masuk data 51 kan ya. Berarti di stem 5 ini kita geser lagi lift-nya. Geser. Masukin 51. Oke. Nah, terakhir stem 6. Stem 6 ini ada 65. Berarti ini kita geser. 65. Nah, kenapa gue bilang pakai Excel lebih gampang? Karena ini kalau misalkan lu manual, lu kan harus gambar tabelnya dulu, gambar stem and lift-nya, terus belum ngitungnya gitu ya. Nah, ini bisa lu hitung dengan Excel secara otomatis. Misalkan untuk hitung frekuensinya di sini. Untuk hitung frekuensinya berarti lu 3, ini lebih gampang sama dengan frekuensi. Dari lift-nya. Blok-blok sampai sini berarti. It's okay. Bersambung frekuensinya. Tersok. In TV? It's okay. Yeah. Baru-bohensinya. berarti pakai count ya jangan pakai frekuensi nah ini tinggal lu tarik aja ke bawah sebenarnya enaknya pakai Excel udah langsung ke update kan kalau liat disini awalnya 113 frekuensi awal lalu kan update-nya tadi 15 data ya berarti kan jadi 128 kan nah ini udah bener berarti nah sekarang untuk sumnya gimana untuk sumnya kan berarti jumlah data di stem tersebut kan di stem and leaf tersebut nah berarti ini untuk stem 1 kita ingat bahwa stem 1 ini kan satuannya adalah puluhan gitu ya satuannya adalah kelima dan 10 gimana cara mencarinya atau rumus Excel-nya gitu ya berarti kan stem 1 dikalikan dengan berapa sih frekuensi di stem tersebut frekuensinya kan 15 ya oke dikalikan dengan 10 nah ini kan baru frekuensi dari stem-nya sekarang kita kurang frekuensi dari leaf-nya berarti ditambah dengan nah karena leaf-nya ini dalam bentuk satuan yaudah berarti lu tinggal sum dari seluruh leaf berarti leaf-nya dimulai dari B20 sampai pojok sini nah dapat 248 coba kalau lu hitung manual frekuensi awalnya 211 untuk stem 1 frekuensinya 211 ditambah dengan data tambahannya tadi ada 18 dan 19 jumlahnya akan sama 248 dan kalau lu pakai Excel enaknya lu tinggal tarik ini jadi gak perlu menghitung semuanya tuh langsung dapat nah jadi ini udah lu konstruk stem and leaf yang barunya setelah ditambahin dengan data yang baru oke selanjutnya ada pertanyaan gak untuk konstruk analis gak ada oke gue lanjut ya gue balikin penyakitnya dulu oke nah berarti yang A udah gak kejawab jadi kita nyusun setelah yang baru nah sekarang yang B yang B disini dia minta kuartil 1 median kuartil 3 dan aritmetik min nah untuk mencari kuartil 1 kuartil 3 lalu juga median which is median ini berarti adalah kuartil 2 dan aritmetik min itu gimana cara mencarinya kita pakai rumus persensil ingat kalau kuartil 1 itu kan sebenarnya adalah berapa sih lokasi dari 25% data karena kan di kuartil yang pertama kuartil yang pertama berarti 25% pertama berarti ini sebenarnya sama aja dengan kita mencari persensil 25 kalau median median itu kan kuartil 2 dimana kuartil 2 berarti kalau tengah-tengah data 50% dari data kita maka itu sebenarnya sama aja dengan persensil 50 dan kuartil 3 itu kan sama aja dengan 75% data berarti ini sebenarnya kita mencari persensil 75 dari data yang kita punya nah gimana cara untuk mencari persensil untuk mencari persensil pertama kita kan harus tahu dulu lokasi datanya misalnya kalau kita mau cari persensil 25 berarti disini kita harus tahu berapa sih lokasi data ke 25% dari seluruhan data yang telah kita punya maka disini untuk menentukan lokasinya itu teman-teman bisa pakai rumus ini LP dimana LP ini merupakan lokasi dari persensil lokasi datanya itu sama aja dengan N plus 1 dikalikan dengan P per 100 dimana N N disini itu merupakan banyaknya data kita ada berapa P itu merupakan persensil ke berapa persensil ke kian berarti kalau kuartil 1 berarti persensil ke 25 karena P25 nah gimana sekarang kita carinya berarti untuk kuartil 1 atau persensil 25 kita tentukan dulu lokasinya lokasi untuk data ke persensil 25 itu kan sama dengan berarti N kita punya disini jumlah N kita adalah 100 Nnya berapa 148 kayaknya gak ke copy oh iya 128 oke nah tadi kita punya disini data kita berarti frekuensi totalnya adalah 128 maka ini N nya 128 sehingga disini berarti N kita adalah 128 ditambah dengan 1 dikalikan dia persensil ke 25 berarti sini 25 P nya per 100 maka nanti lo akan dapat dia data keberapa ini berarti 129 per 1 per 4 129 dibagi 4 ini kan 250 per 4 berarti 129 dibagi 4 itu adalah 32,25 nah ini bukan nilai dari Ki 1 nya hati-hati ini merupakan lokasi datanya L jadi bukan nilai dari Ki 1 nya tapi itu letak lokasi datanya nah ini kan lokasi data ke 32,25 kita dapat bahwa Ki 1 itu ada di lokasi data ke 32,25 berarti kita cari nih berapa sih besar Ki 1 nya maka X atau data kita yang ke 32,25 itu kan sama aja dengan data ke 32 ditambah 0,25 karena 32,25 berikan selisihnya 0,25 ya dikalikan dengan data ke 33 dikurang data ke 32 oke maka ini baru nilai Ki 1 nya nah ini kita lihat nih sekarang kita balik lagi ke statement list kita data ke 32 nah disini kita ke 32 ini kan 15 ya frekuensi 15 berarti kalau frekuensi kumulatifnya untuk stem 2 29 gitu ya nah berarti kan 32 kemungkinan ada di kelas ini kan ada di kelas stem 3 berarti kalau ini terakhir ada di 29 ini 30 31 32 berarti yang gini berarti data ke 32 itu adalah stem 3 lift 1 berarti 31 data ke 33 data ke 33 sebelahnya kan itu juga 31 itu juga 31 maka disini X32 kita nilainya adalah 31 tambah 0,25 dikalikan dengan data ke 33 juga 31 gitu ya dikurang 31 maka hasilnya berapa ini kan 0 ya ini 0 bisa kita corek berarti hasilnya adalah 31 maka data ke 32 2,25 itu adalah 31 artinya corekul satunya itu adalah 31 gitu ya oke terus ada pertanyaan gak? oke kita lanjut ke median ingat dong untuk yang desil dan lainnya itu juga sama gak? kayak gini juga rumusnya yang desil ya? ya kayak desil dan lain-lainnya bisa bisa pakai rumusnya juga ingat kalau desil kan berarti dibagi 10 kan ya dia per 10%an gitu kan maka kalau misalkan cari desil pertama desil pertama kan berarti 10% pertama berarti ya sama ah sorry desil itu wait desil ntar gue lupa desil eh iya bener desil itu 10 ya? kayaknya iya kak kalau desil sama berarti dengan persantur dia soalnya dibagi dengan 10 juga berarti rumusnya juga bisa desil 1 kan berarti 10% kan 10% dari data kan berarti L 10 gitu atau persantur 10 itu sama aja oh jadi rumusnya kalau untuk nyari yang X nya itu juga sama ya kak ya? jadi bisa pakai rumus ini juga sebenarnya oke makasih kak sorry kak berarti tetap N plus 1 kali P per 100 kan ya kak rumusnya kalau desil? iya oke cuman dicarinya L10 aja gitu ya kak ini tergantungnya desil keberapa oke kak nah berarti ini kalau P2 itu kan berarti sama aja dengan persentil ke 50 kan berarti disini kita cari dulu lokasi data ke persentil 50 itu berapa maka ini N kita 128 plus 1 dikalikan dengan P nya 50 per 100 berarti ini kan 129 ini setengah ya 129 dibagi 2 berarti ini hasilnya adalah 64 setengah artinya data kita untuk yang mediannya itu terletak di data ke 64 setengah maka X 64 setengah itu kan sama aja dengan X 64 tambah 0,5 kalikan X 65 kurang X 64 berarti X 64 setengah itu berapa? X 64 nah sekarang kita balik lagi ke sini tadi 15 tambah 14 29 29 tambah 37 berapa tuh? 29 tambah 37 66 nah berarti tetap ada di stamp ini nah karena 66 berarti kan 66 nya disini yang terakhir ya kumulatifnya kan ini data ke 66 65 64 berarti X ke 64 itu adalah stamp 3 liftnya 9 berarti 39 nah data ke 65 itu juga 39 maka ini cara mencari untuk kuartil 2 nya itu adalah 39 ditambah 0,5 dikalikan 39 dikurang 39 ini kan 0 ya 0 berarti ini adalah 39 maka data ke 64 setengah itu sebenarnya sama aja dengan nilainya 39 sehingga median kita atau kuartil 2 nya itu adalah 39 oke ini kuih 2 sekarang yang belum kuartil 3 ya maka untuk kuartil 3 itu juga sama kuartil 3 kan berarti persensil ke 75 maka lokasi persensil ke 75 itu adalah 128 N ditambah 1 dikalikan dengan T T nya 75 persenatus jadi 3 per 4 129 dikali 3 per 4 itu hasilnya adalah 96 6,75 berarti data ke 96 itu sama aja dengan data ke 96 tambah 0,75 kalikan data ke 97 dikurangi data ke 96 maka ini hasilnya data ke 96 kita lihat lagi ke screen list kita jadi 29 tambah 37 66 66 tambah 28 94 ya nah berarti 96 97 jadi stem 5 ya ini berarti 95 96 97 berarti X96 X96 nya disini adalah stem 5 list nya 0 50 X97 sama stem sama stem nya 5 lift nya 0 50 oke maka disini kita masukin X96 yang dia adalah 50 ditambah 0,75 dikalikan X97 nya juga 50 X96 50 maka ini juga 0 lagi hasilnya adalah 50 berarti X96 X96 adalah 50 maka kuartil atasnya atau ketiga nya adalah 50 oke masih ada pertanyaan oke nah lalu dia juga minta arithmetic min ya arithmetic min nah untuk mencari arithmetic min arithmetic min sebenarnya min sebenarnya min ya babusnya sama aja gitu ya untuk arithmetic min nah oke sebelumnya perhatiin dulu ini datanya sample atau populasi karena kalau untuk min mungkin gak berpengaruh ya tapi nanti untuk kita mencari standar deviasi mencari varian nanti dia akan berpengaruh nah disini dia melakukan pusenas gitu ya dengan random list 128 household artinya disini dia gak melakukan data populasi dia cuma mengambil sampel karena cuma 128 gerbat tangga aja yang diambil sebagai representatif dari keseluruhan pengeluaran masyarakat di Jawa Barat maka ini kita menggunakan sampel bukan populasi berarti kalau untuk sampel rata-rata sampel ini kan berarti sampel arithmetic min ya itu biasanya kita simbolkan dengan X bar dimana untuk mencari rata-rata kan sebenarnya jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data itu aja kan simpelnya maka kalau kita ini bikin ke dalam personal automatikanya berarti sigma jumlah dari seluruh data sigma XI dibagi dengan banyaknya data per N nah nanti kalau misalkan population kalau di population 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 arithmetic min itu simbolnya adalah mu gue gak tau sih mungkin ada berapa statistik yang agak strik dengan simbol-simbol tertentu gini ya jadi bedakan antara sampel dan populasi nah kalau dia population dia simbolnya adalah mu rumusnya sebenarnya sama kalau untuk sigma XI juga tapi N nya sini M besar artinya dia banyaknya populasi oke nah ini berarti sigma XI nya berapa kita kan udah dapet di stamp and leave nya nah stamp and leave kita tadi jumlahnya ini 5389 ini merupakan sigma XI kita atau jumlah keseluruhan dari data yang kita punya nah berarti sigma XI nya disini adalah 5389 dibagi dengan banyaknya sampel sampel kita tadi ada 128 maka arithmetic min yang kita punya itu adalah 42,10 oke sampai sini ada pertanyaan oke nah yang C ada pertanyaan ada yang menanya yang C dia minta construct box plot lalu cek apakah ada layer atau enggak oke nah box plot ini sebenarnya bisa juga lu pakai Excel ya dia bisa digambar manual atau pakai Excel gue akan contohin dulu yang pakai Excel nanti yang gambar manual ada di soal berikutnya saya balik lagi ke Excel nah ini tadi datanya ini udah gue bikin gue list satu-satu gitu ya udah gue list dulu jadi kalau misalkan nanti mau bikin box plot data rowing ini harus gue tulis dulu kalau udah lu tinggal input data baru aja kita sekarang data baru kan ya sebenarnya sama dengan data baru data baru kan sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya tinggal tambahin additional data tadi kan ini bisa lu copy dulu copy ke sebelahnya nah sekarang kita tinggal masukin data-data tambahannya jadi tambahannya ada berapa pertama ada 18 dan 19 ya ini tinggal lu masukin aja 18 dan 19 ini lah ya berarti oh ini kita keser tambahin 18 dan 19 lalu data berikutnya stem 2 ada 29 2 kali berarti ini bisa lu geser lagi 29 2 kali 29 29 lalu 30 disini ada 31 32 34 dan 35 ini berarti kita geser lagi 31 31 32 32 32 yang bisa kita taruh disini 32 34 dan 35 35 nah 34 dan 35 oke lalu 40 41 42 43 44 nah ini lah 40 41 43 44 kita bisa geser dulu oke sini 40 baru 41 ya 41 41 gitu ya masukin tambahin lalu tadi 42 43 44 42 43 terakhir ada 44 nah lalu 51 dan juga 65 oke ini bisa kita geser lagi berarti ya 51 dan juga 65 55 51 terakhir 65 nah kalau udah baru kita bisa bikin box plotnya disini nah cara bikin box plotnya kalau pakai Excel lu tinggal blok datanya yang baru nih lalu blok datanya lu sini insert insert pilih recommended chart gitu ya lu pilih yang box plot mana nih nah ini box and list card ya oke ini sebenarnya udah jadi box plot nah mungkin kalau yang di buku-buku kan yang di sumbu horizontal adalah nilai datanya gitu ya kalau ini di sumbu vertikal sebenarnya sama aja mau lu taruh di vertikal mau lu taruh horizontal juga itu same gitu ya kalau ini berarti datanya ya amount of datanya ada di sumbu vertikal nah box plot itu apa ingat bahwa box plot itu sebenarnya kan kurva yang menghubungkan interquartial range kan dimana interquartial range itu merupakan selisih dari kuartial 3 dengan kuartial 1 berarti data ini yang bagian atasnya itu merupakan kuartial 3 nya dan yang bawahnya itu merupakan kuartial 1 jadi yang dihubungkan oleh box plot ini yang disebut dengan interquartial range ini udah jadi box plotnya seperti ini ini kalau pakai Excel jadi lu gak perlu nah kalau lu mau manual itu make sure that ukurannya harus presisi karena box plot ini kita juga mau ngelihat bagaimana sih nanti letak datanya apakah dia cenderung mengelompok ke kiri gitu ya atau mengelompok ke bawah berarti cenderung mengelompok di kuartial 1 nya atau memang dia ada pas di tengah-tengah data atau dia cenderung mengelompok ke atas karena ukurannya itu matters jadi kalau misalkan anti-manual itu make sure ukurannya juga harus presisi nanti gue akan contohnya ada di soal berikutnya ini gue copy dulu ya kita balik lagi ke powerpoint selamat menikmati kita masukin box plotnya terus dia minta apakah ada outlier atau enggak di data kita sebenarnya kalau pakai Excel itu sudah kelihatan yang titik-titik ini itu sebenarnya merupakan outliernya berarti kalau kita lihat di Excel ini dia akan ada outlier di bagian atas artinya di bagian atas datanya kalau kita mau cek manual untuk cek outlier itu kayak gini untuk outlier di bagian bawah dia akan ada outlier di bagian bawah jika selisih antara kuartil 1 dengan data yang terkecil itu lebih dari 1,5 IQR S itu adalah small less data jadi data yang terkecil IQR ingat IQR itu adalah inter-kuartil range artinya IQR ini merupakan selisih dari Q3 dengan Q1 maka kita cek nih sekarang outlier bawahnya ada enggak memenuhi enggak syarat ini kalau misalkan syarat ini terpenuhi maka dia akan ada outlier bawah oke nah sekarang coba kita cek disini berarti kuartil 1 nya berapa kuartil 1 nya tadi kan adalah 31 1 ya dan smallest data kita nah ini smallest data nya S nya itu adalah 10 berarti disini Q1 nya adalah 31 S nya adalah 10 apakah benar lebih dari 1,5 IQR IQR tadi Q3 kurang Q1 Q3 kita adalah 50 Q1 nya adalah 31 berarti IQR nya disini adalah 50 dikurangi 31 makanya hasilnya berapa ini kan 21 apakah benar lebih dari berapa nih 1,5 x 19 28,5 nah cerita kan tidak memenuhi ya bukan ya itu tidak memenuhi karena tidak memenuhi berarti di bagian bawah data sebenarnya tidak ada outlier kan disini no outlier itu untuk outlier bawah kalau outlier atasnya dia akan ada outlier jika data terbesar atau lag L dikurangi dengan Q3 itu lebih dari 1,5 IQR berarti disini data terbesar kita berapa data maksimum kita adalah ini 125 Q3 nya tadi adalah 50 berarti disini L nya adalah 125 dikurangi Q3 kita 50 lebih dari 1,5 x IQR nya 50 kurang 31 maka ini tadi hasilnya 28,5 nah 125 kurang 50 berapa 75 berarti memenuhi enggak memenuhi kan disini 75 lebih besar daripada 28,5 maka ini memenuhi syarat adanya outlier sehingga kita bisa menyimpulkan apa bahwa di bagian atas itu ada outlier gitu ini kan sesuai kan kalau tadi kita pakai Excel nah ini ada titik-titik ini nih ini menunjukkan adanya outlier di data kita oke sepertinya ada pertanyaan enggak untuk menentukan outlier jadi kalau outlier lo harus cek dua-duanya ya jangan cuma salah satu outlier bawah di cek outlier atas juga di cek ada atau enggak ya kenapa kalau untuk yang jelasin outlier ada apa enggak itu mau jelasinnya cuma tinggal nulis kayak gini aja atau harus pakai kalimat yang full gitu pak oh sebenarnya tergantung dosen sih ya tapi gue menyarankan untuk pakai kalimat full jadi ya berarti karena lo dari hasil perhitungan ini kan ini syaratnya nih syarat jika ada outlier gitu ya kalau mau dijelaskan dalam kalimat teratas syaratnya tidak terpenuhi berarti untuk bagian bawah data kita itu tidak ditemukan adanya outlier sedangkan untuk bagian atas tadi kita cek menggunakan syarat ini terpenuhi berarti di data kita yang data yang kita miliki di bagian atas data gitu ya atau di atas kuartil tiga itu memiliki ada atau terdeteksi ada outlier itu aja sih perlu dijelasin gitu gak kak yang misalkan yang outlier bawahnya kan 21 tidak lebih besar dari 28,5 jadi dia gak memenuhi outlier disebutin angkanya gitu apa gimana gak usah karena ini kan untuk syarat aja tapi kalau hitungannya lo tulis tetap dihitung tapi jelasinnya tadi aja karena ini tidak memenuhi kan syarat adanya outlier tadi ini nih kuartil 1 dikurangi dengan small data itu harus bisa ada 1,5 IQR nya ternyata gak terpenuhi syarat ini berarti kalau tidak terpenuhi kan berarti kita tidak mendeteksi adanya outlier di bagian bawah data kita kalau untuk problem dia terpenuhi berarti terdeteksi ada outlier oke makasih kak oke ada pertanyaan lagi oke kita lanjut ya nah sekarang yang D if you want to compare the dispersion of data between this stem 1 and stem 5 what is the best measure that should be used kalau misalkan mau meng-compare dari dispersion nah ini mana yang pas sebenarnya teman-teman kan kalau ukuran dispersion itu ada kita menggunakan MAD mean absolute deviation mean absolute deviation nah kalau mean absolute deviation itu apa sih sebenarnya mean absolute deviation itu seberapa besar nilai mutlak dari data kita ke rata-rata makanya ini secara matematis ditulisnya sebagai sigma nilai mutlak dari data kita ke rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data itu mean absolute deviation lalu untuk mengukur dispersion yang kedua itu ada yang namanya M mean square mean absolute mean square mean square deviation msd kalau di regresi mean square error kalau di delta itu oh gak berarti di regresi oke berarti semi-assolidation oh ya varian kalau varian itu sebenarnya simbolnya kan dia square kalau varian disini ini terbagi menjadi dua apakah sampel atau populasi sampel atau dia populasi nah ini makasih gue bilang harus diwedakan karena rumusnya beda nih untuk varian dan standard deviation kalau untuk sampel sebenarnya varian itu mengukur seberapa besar jarak data kita ke rata-rata tapi di square atau di kuadratkan sehingga kalau untuk varian sampel biasanya simbolnya adalah S kuadrat cara mencarinya berarti adalah kan jumlah dari berarti sigma keseluruhan data kita XI ke rata-rata X bar di kuadratin square bar M bin 1 karena dia sampel kalau population varian itu simbolnya tau square dimana tau square ini berarti sigma sama XI dikurangi rata-rata populasi kan mu mu square per M nah makanya beda kan antara sampel varian dengan population varian tapi varian ini sebenarnya masih no meaning kenapa no meaning karena dia disini kan kita kalikan kita squarekan artinya kalau di square ini ada faktor pengalinya jadi skalanya udah berbeda kalau data kita sekarang kuadrat sedangkan kalau tadi kan sekolah datanya normal nah makanya ini biasanya jarang digunakan sebagai satuan pengukuran dispersion sekarang ada yang ketiga yaitu standar deviation kalau standar deviation itu kalau untuk sampel sebenarnya sesimpel cuma akar dari varian jadi yaudah akar dari varian ini untuk standar defisi populasi juga sama itu berarti akar dari varian population nah sedangkan kalau dalam kasus ini kan kita mau bandingkan antara stem 1 dengan stem 5 kita pakai yang mana nih kita gak bisa pakai ketiga ini kenapa? karena kalau kita pakai ketiga ini hasilnya akan bias untuk lihat mana yang lebih terdispersi atau enggak karena satunya beda kalau disini satunya sepuluhan gitu ya di stem 5 kan satunya lima puluhan jadi disini kita gak bisa pakai MAD varian ataupun standard deviation nah jadi kita pakai apa? kita pakai yang namanya coefficient of variation atau CV di mana CV ini sebenarnya cukup membandingkan standar deviasi dengan min ini yang menunjukkan seberapa besar deviasi yang terjadi jika dibandingkan dengan min atau terhadap min nah keseluruhan ukuran data ini semakin besar nilainya semakin besar nilai MAD atau nilai dari varian atau nilai dari standard deviation atau nilai dari coefficient of variation maka datanya akan semakin terdispersi atau semakin menyebar ya nah untuk mencari stem 1 sama stem 5 datanya gimana kita bisa pakai rumus atau pakai excel kalau pakai excel dia lebih cepat lagi kita balik lagi ke excel oke nah ini kan kita mau cari standard deviasi dari stem 5 dan standard deviasi dari stem 1 nah teman-teman perlu ingat lagi bahwa datanya adalah data sample jadi kita bandingkan sekarang only stem 5 dan stem 1 nah stem 5 kan ini ya ini kan stem 5 oh tadi tadanya udah kita bikin ke yang baru gitu ya nah ini stem 1 oke ini stem 1 kita copy nah ini stem 1 lalu kita bandingkan dengan stem 5 stem 5 berarti yang mulai startnya 50 nah ini oke sampai sini nah ini stem 5 nah oke pertama kita cari dulu standard deviasi sample cara-cara standard deviasi sample kalau pakai Excel lo tinggal klik gini sama dengan stdef standard deviasi titik cardia sample S nah ini dari dari grup kita ini udah 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 perlu hitung pakai untuk yang stem 5 berarti juga sama standar deviasinya udah dapet standar deviasi dari sample lalu kita juga cari minnya kan minnya ya berarti tinggal average dari data di stem 1 nah 16.53 dan stem 5 yang kita cek sudah dapet standard deviasi dan minnya berarti sekarang kita bisa cari CV-nya collection of variation dimana CV-nya ini itu sama dengan standard deviasi sample dibagi dengan minnya nah untuk stem 5 itu juga sama oke nah dari sini kita bisa lihat nih baru kita bisa bandingkan untuk stem 1 CV-nya adalah 0.16 sedangkan untuk stem ke 5 itu CV-nya ternyata 0.05 berarti kan lebih besar yang di stem 1 kan karena lebih besar yang di stem 1 artinya apa bahwa data di stem 1 itu lebih terdispersi atau penyebarannya lebih lebih menyebar datanya dibandingkan dengan yang di stem 5 gitu oke selesai ada pertanyaan gak ini gue copy ke Kak mau nanya tadi yang MAD itu seberapa besar nilai mutlak kita ke rata-rata ya kata di kalimatnya betul dia menjelaskan berapa besar sih data kita itu menyimpang dari rata-ratanya atau kalau varian itu seberapa besar jarak data kita ke rata-rata varian sama tapi dia dikuadratkan makanya jadi makanya cuadratil sedangkan kalau MAD dia cuma dimutlakin aja Kak mau tanya kalau katanya pas aku tanya kakak aku itu kalau varian itu lebih dilihat di kurvanya ya kak lebih apa lebih dilihat di kurvanya gitu ya daripada di datanya gitu varian di kurva maksudnya gimana yang kurva yang melengkung melengkung ke atas katanya yang dilihat luasnya itu kak itu sih sebenarnya normal distribution kalau misalkan itu kalau misalkan normal distribution sebenarnya itu ntar dipelajarannya abis UTS sih jadi abis UTS itu nanti normal distribution nah salah satu parameternya nanti pakai varian itu bisa sih tapi kalau untuk S kayaknya cukup ngitungnya aja soalnya kalau itu ntar udah masuk ke bagian normal distribution oke kak makasih kak oke oke ada pertanyaan lagi gak ada kita lanjut tadi berarti CV untuk stem 1 itu adalah 0,1678 dan CV untuk stem 2 itu 0,0536 berarti karena CV stem 1 itu lebih besar daripada CV di stem 2 maka data di stem 1 itu lebih terdispersi atau lebih menyebar terdispersi dibandingkan data di stem 5 oke nah itu yang soal D oh ya tadi explain y ya karena kan tadi satuannya beda ya satuannya berbeda lalu supaya kita lebih mendapatkan ukuran yang presisi mengenai penyebarannya karena gak apple to apple satu satuannya sepuluhan satu satuannya lima puluhan maka supaya kita meng-compare nya itu lebih apple to apple maka kita pakai CV yang E berarti yang lebih terdispersi adalah yang stem 5 gitu oke terus ada pertanyaan di YCP karena beda satuan oke kalau ada pertanyaan oke lanjut ya kak ya maksudnya beda satuan itu apa ya kak oke tadi di stem 1 kan satunya sepuluhan ya jadi ini kan datanya 10 11 16 itu kan ya kalau kita lihat pakai standar deviasinya doang disini standar deviasi untuk stem 1 memang 2,77 sedangkan standar deviasi untuk stem 5 itu adalah 2,84 nah maksudnya standar deviasi itu gini jadi misalnya ini stem 1 ya rata-rata stem 1 kan 16,53 nah ini central location central locationnya ada di 16,53 nah yang dimaksud dengan standar deviasi itu adalah berapa serata-rata kan data yang lu punya itu gak selalu ngumpul di tengah-tengah ini tapi bisa aja disini disini gitu ya disini 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 pokoknya gak selalu ngumpul di tengah-tengah nah rata-rata total dari jarak data ini ke rata-rata di stem 1 itu sebenarnya adalah 2,77 sedangkan untuk stem 5 itu central locationnya itu kan ada di 52,9 nah sandar deviasinya itu 2,84 artinya rata-rata dari penyebaran data kita itu 2,84 nah mungkin lu akan bilang disini oh berarti stem 5 dong yang lebih menyebar nah ini sebenarnya kurang pas kenapa kurang pas karena emang sama-sama disini 2,84 ini 2,77 berarti stem 5 punya sandar deviasi yang lebih besar tapi kan rata-rata dia beda dong kalau kita compare dengan rata-ratanya disini dispersinya cuma 2,77 tapi rata-rata dia 16,53 maka kita kalau pakai CV itu kan akan dapat 0,16 77 artinya standar deviasinya itu 16% dari min kita jadi 16% tersebut dari central location data kita sedangkan untuk yang stem 5 itu kan CV-nya adalah 0,05 artinya cuma 5% proporsi dari standar deviasi terhadap population min kita berarti tingkat dispersion nya disini lebih kecil karena cuma 5% sedangkan untuk yang stem 1 itu 16% makanya lebih apple to apple sekarang karena satunya kan berbeda kalau satunya sepuluhan ini 50 jatanya oke dari sini tinggal oke sudah pertanyaan ini berikutnya ada soal kenapa gue ambil satu soal lagi karena ini ada yang berbeda sedikit bedanya kalau disini sudah ada deskriptif statistiknya jadi tidak perlu menghitung sebenarnya lebih kepada ini lebih ke critical thinking kalau menurut gue soalnya dan ini pertanyaannya jika Budi sekarang memilih stock ALI berdasarkan ilustrasi tersebut construct box plot untuk ALI nah ini enaknya sudah dikasih key 1 sudah dikasih key 3 min, median dan seluruh ukuran deskriptif statistik berarti kalau kita mau bikin box plotnya box plot kan untuk bikin box plot kita butuh apa aja tadi datanya butuh data smallest key 1 lalu key 2 lalu data key 3 dan juga L nya kalau data smallest nya berapa disini minimumnya 9750 makanya ini S nya 9750 key 1 nya berapa 1 nya 10 4 7 5 key 2 nya key 2 nya median nya berarti 10 9 75 key 3 nya disini adalah 11 981 dan L nya disini large nya adalah maksimumnya 13 9 6 nah kalau kayak gini lo gak bisa pake excel untuk bikin box plotnya ini harus ngomong-ngomong manual nah kalau manual tadi kan gue bilang harus presisi kenapa harus presisi karena untuk nentuin berapa sih jarak datanya bisa kelihatan inter-quarter range antar kita sampai ketiganya itu di sebelah mana apakah di tengah-tengah atau di sebelah kiri ke kanan nah ini kalau untuk bikin box plot manual ini sekarang gue pake horizontal kalau tadi di actual vertical sekarang gue pake horizontal ini adalah S S itu smallest data ini adalah L largest datanya nah ntar ini lo pake penggaris kalau misalkan lo mau bikin ini jaraknya 10 cm asumsi ini 10 cm nah untuk nentuin ininya berapa nih berarti untuk nentuin key 1 nya ini kan smallest nya berapa smallest nya 9750 dan largest nya sini adalah 13916 nah berarti untuk nentuin key 1 nya nah kan panjang dari S ke L itu adalah 10 cm berarti di sini 13916 dikurang 9750 dikalikan dengan 10 cm nah ukuran satunya berapa karena di sini key 1 nya adalah 10 475 berarti lo tulis ini 10 475 kurangi dengan data terkecilnya 9750 btw ini kalau gak usah ditulis di kertas ujian gak apa-apa ya ini cuma untuk nentuin kira-kira ukurannya ada di berapa cm gitu supaya box plot lo harus presisi karena ntar supaya kelihatan nih 1 sampai ketiganya IQR itu ada di posisi di sebelah mana jadi gak bisa ngasal langsung nge-ploting di sini misalkan ini ketemu berapa nanti berarti 1495 kurang 2050 per 13 20 dikali 10 cm ntar ini akan lo ketemu di 1,74 cm berarti dari ini lo ukur terpaket garis let's say di sini lah 1,74 nya berarti ini adalah key 1 dimana sesuai nya itu nilainya adalah 10 4,75 gitu ya untuk key 2 berarti key 2 untuk mencari ukurannya juga sama 10 9,75 kurang 9,750 per 13 9,16 kurang 9,750 kali 10 cm maka nanti sini lo akan dapat berapa nih 10 9,75 ya dapat 2,94 cm berarti nanti dari sini lo tarik garis sampai 2,94 let's say di sini lah key 2 nilainya adalah 10 9,75 nah untuk key 3 nya berarti 11,981 kurang minimumnya 97,50 per maksimum kurang minimum 10 cm berarti kurang lebih di berapa 11,981 5,35 cm berarti ya kurang lebih tangga-tangga di sini lah ya ketiganya nah ini berapa tadi 11,981 nah untuk bikin box plotnya itu kan cuma ngubungin key 3 sampai key 1 kan berarti di sini nah ini box plotnya ini lu arsir jadi gitu ya ini ini gambar kalau misalkan lu manual berarti pakai penggaris ya sama lihat ukurannya nah agar kita bisa kelihatan ya kalau tadi panjang dari SKL itu 10 cm sedangkan key 2 nya itu ada di 2,9 cm berarti kan sebenarnya datanya nggak simetris saya bisa lihat sini cenderung ngumpulnya key 3 nya itu ke arah bawah nah makanya datanya itu yang terkait dengan soal nomor B apakah simetrik atau nggak jadi dia kalau lihat dari berikut ini dia nggak simetris karena letak key 2 nya juga nggak di sentralnya kalau dia di sentral kan harusnya tadi key 2 nya letaknya ada di 5 cm kan pas di tengah-tengah range antara SKL gitu nah tapi untuk ngecek simetris atau nggak juga lo juga bisa pakai ukuran statistik lain nah disini untuk ngecek apakah simetris atau nggak lo bisa pakai coefficient of skewness coefficient of skewness nah ingat ya penyebaran ada beberapa jenis ya ada data yang penyebarannya simetris kalau simetris berarti kurang lebih gue gambar kayak gini nah ini simetris kan ketika datanya itu simetris maka mean nya itu akan sama dengan median nya lalu data juga ada yang bentuknya nggak simetris kalau dia nggak simetris itu ada dua jenis ada yang sifatnya negatively skewed kalau negatively skewed berarti kurang lebih gambarnya kayak gini nah ini negatively skewed ya dia nggak simetris negatively skewed dan juga ada yang positively skewed kalau positively skewed nah yang dua ini dia nggak simetris sedangkan kalau yang yang pertama tadi yang simetris nah untuk ceknya kita bisa pakai coefficient of skewness dimana coefficient of skewness itu rumusnya adalah Ska coefficient of skewness itu sama dengan 3 dikalikan dengan X bar dikurang dengan median per standar deviasi dari sampelnya untuk cek apakah distribusinya simetris atau nggak nah nilai dari coefficient of skewness itu antara minus 3 sampai dengan 3 kalau dia positif berarti dia positively skewed dia nggak simetris kalau dia negatif berarti dia negatively skewed dia juga nggak simetris kalau nilainya 0 berarti datanya simetris nah berarti kita hitung ini sekarang position of skewnessnya position of skewnessnya jadi rumusnya Ska adalah 3 dikalikan dengan X bar dikurangi dengan median per standar deviasi dari sampel maka di sini X bar-nya itu adalah 11,260 ini X bar lalu mediannya ini X bar-nya 11,260 berarti 3 dikalikan 11,260 dikurangi dengan median mediannya 10,975 10,975 10,975 dibagi dengan standar deviasi sampel standar deviasi sampelnya di sini adalah 9,2 ini standar deviasi sampel 9,2 nah berarti berapa nih 3 dikalikan 11,260 kurangi 10,975 dibagi dengan 9,260 dibagi dengan 9,260 nanti lo akan dapat disini sama dengan 0,260 0,86 berarti apa ini artinya dia positively skewed oke dia positively skewed berarti karena dia positively skewed symmetris atau enggak tidak symmetris nah ini bisa lo lihat juga sih sebenarnya dari lo bandingin antara median sama minnya nah ini kan lo lihat bahwa untuk AALT itu mediannya lebih kecil dibandingkan dengan minnya mediannya itu kurang dari min kalau misalkan dia symmetrik maka kan ini minnya sama dengan median kalau minnya itu lebih kecil daripada mediannya minnya lebih kecil daripada mediannya berarti dia negatively skewed ini kalau min itu kurang dari median sedangkan kalau minnya lebih dari mediannya dia masuknya ke positively gitu ada pertanyaan enggak oke nah ini yang nah sekarang yang nomor tiga if on a certain day the AALT is stock price to 14.000 per stock if this price on outlier identify using the box plot you constructed oke kita lihat di sini dia 14.000 apakah masuk ke outlier atau enggak ingat bahwa outlier tadi gimana caranya karena 14.000 ya 14.000 berarti kan dia melebihi dari data maksimum karena data maksimumnya kan 13.11.16 berarti sekarang datanya adalah 14.000 nah kita cek nih dia outlier bukan jadi cara untuk mengecek outliernya data maksimumnya kita kurangi dengan key 3 harus lebih besar dari 1.5 IQR nya kan berarti data maksimumnya di sini berapa sekarang dia di 14.000 kurangi dengan kuartil 3 kuartil 3 nya di sini adalah 11.981 11.981 lebih dari 1.5 IQR gimana IQR nya sekarang key 3 nya itu adalah 11.981 kurangi dengan key 1 nya 10.475 11.981 10.475 berapa nih teman-teman 14.000 kurangi 11.981 hasilnya hasilnya 2019 ya lebih dari 1.5 kalikan 11.981 kurang 10.475 ini 22.59 memenuhi gak tidak memenuhi kan karena dia tidak memenuhi berarti 14.000 itu dia bukan out layer oke harusnya dia bertanya gak oke nah itu untuk cek yang poin C nya nah sekarang yang 4 sekarang kalau stock price nya drop jadi 8.000 apakah ini outlier atau bukan stock price nya jadi 8.000 nah ini kan berarti ke data minimum ya karena data minimum nya disini itu adalah 97.50 minimum nya sekarang price nya 8.000 baru kita coba S nya sekarang jadi 8.000 maka ini kan di bagian bawah outlier di bagian bawah itu ada jika selisi antara Q1 dengan data terkecil itu lebih dari 1.5 IQR maka Q1 nya tadi adalah 10.475 dikurangi small size nya kita adalah 8.000 lebih dari ini langsung aja ya karena 1.5 IQR kan sama ya disini ya 22.59 berapa nih ini 2.475 lebih dari 22.59 nah dia memenuhi disini karena dia memenuhi maka data kalau stock price itu jatuh ke 8.000 sekarang data 8.000 ini merupakan data yang outlier gitu sampai saat pertanyaan gak oke nah sekarang yang B nah untuk melihat fluktuasi kira-kira kira-kira pakai apa fruktuasi dari stock price ini kita juga bisa melihat dari coefficient of variation coefficient of variation artinya kita pakai C karena disini kita ngambil data dari 2 sample yang berbeda ya kan 2 saham yang berbeda dari Astra sama dari Wijaya Karya nah berarti kita bandingkan nih kalau misalkan dia lebih berfluktuatif artinya CV-nya akan lebih besar semakin besar CV sahamnya berarti dia akan semakin fluktuasi nah kita cek sekarang untuk AALI berarti kita bandingkan CV ingat standard deviation sample per X-bar-nya maka standard deviation sampelnya disini adalah berapa nih 992 dan X-barnya 11.260 992 per 11.260 berarti ini sama dengan per 12.260 0.088 sedangkan untuk WIKA saya bandingkan sekarang S per X-bar-nya maka untuk WIKA nah WIKA itu X-bar-nya disini adalah 1926 dan standard deviation-nya itu adalah 383 berarti 383 dibagi 1926 keberapa nih 383 dibagi 1926 itu hasilnya 0,198 baru kita bisa lihat bahwa coefficient of variation dari sahamnya WIKA itu lebih besar daripada coefficient of variation dari sahamnya AL maka kalau begitu mana yang lebih berfluktuasi yang lebih berfluktuasi adalah saham WIKA lebih berfluktuasi gitu masih ada pertanyaan nggak? ada? oke nah terakhir yang nomor duanya itu kita lihat nah sekarang dia ingin beli saham dimana harga untuk WIKA itu adalah ALI 12.000 WIKA nya 2.500 lalu proporsinya 40% 60% berapa weighted average-nya nah untuk weighted average berarti untuk weighted average-nya XW ini sama dengan nah harga sahamnya WIKA berapa? harga sahamnya sorry harga saham ALI 12.000 proporsinya 40% maka ini 12.000 kali 40% tambah sahamnya ALI disini 2.500 kali 60% 2.500 kali 60% dibagi dengan total bobotnya berarti 40% tambah 60% ini kan 100% 100% sama dengan 1 berarti yaudah kita gak usah hero-kan bawahnya berarti tinggal atasnya aja 12.000 dikali 40% tambah 2.500 kali 0,6 jadi 6.300 maka weighted average dari harga saham yang dibeli oleh Bully adalah 6.300 oke saya ada pertanyaan gak ada oke nah itu mengenai deskriptif statistik biasanya yang keluar seputar itu oke kalau gak ada kita lanjut ke next materi ya tentang indeks oke oke oke, indeks nah yang indeks ini gue coba satu soal karena ini udah mencakup semua materi kebetulan pertanyaannya ini gue ambil dari UTS 2016-2017 oke, sini ada data price dan quantity dari tahun 2010, 2012, 2016 dari tiga komoditas pizza, imunitas, vitamin nah lalu ini soalnya yang A itu dia minta indeks last pair gunakan tahun 2010 dan tahun 2016 berarti kita disini base share-nya adalah tahun 2010 kalau kita dibandingkan di tahun 2016, maka base share-nya kita pakai disini adalah 2010 sehingga yang A, kita akan diminta indeks last pair-nya indeks last pair-nya nah ingat untuk hitung indeks last pair-nya itu merupakan stigma dari harga tahun sekarang di indeks last pair-nya per tahun P stigma harga tahun sekarang kalikan kuantiti tahun dasar per stigma harga di tahun dasar kali kuantiti tahun dasar kali 100 maka disini dan perlu diingat lagi untuk indeks namanya indeks kalau dia base share itu lu gak perlu ngitung karena base share itu pasti nilai indeksnya adalah 100 jadi untuk indeks last pair-nya tahun 2010 karena dia sebagai base share itu nilainya 100 ini gak perlu dihitung nah yang kita cari sekarang adalah indeks last pair-nya untuk tahun 2016 dimana indeks last pair-nya untuk tahun 2016 adalah berarti sigma P 2016 dikali kuantiti di tahun dasar tahun base share-nya adalah 2010 per sigma P 2010 kalikan kuantiti 2010 dikali 100 maka ini sama dengan berapa nah kebetulan udah dikasih nih stabil hitungannya berarti P 2010 kali kuantiti 2010 kan ini ya tinggal lu jumlahin nih berapa nih 500 tambah 240 tambah 190 890 dan P 2016 Ki 2010 gak ada belum P 2016 Ki 2010 nah belum ada ya baru ada yang P 2010 Ki 2010 maka ini tadi yang P 2010 Ki 2010 itu adalah 890 nah berarti kita cari ini sekarang P 2016 dikali dengan kuantiti di 2010 10 berarti P 2016 kali Ki 2010 berapa nih berarti 2016 disini untuk pizza harganya 10 kuantitinya 100 untuk lemonade harganya 8 kuantitinya 80 untuk vitamin harganya 13 kuantitinya adalah 15 berarti berapa 10 kali 100 tambah 8 kali 80 tambah 13 ke 18 35 ya berarti disini ini sparesnya adalah 18 35 dibagi 8 90 dikali 100 keberapa 25 per 8 90 kali 100 206 koma 180 nah ini adalah indeks spares untuk tahun 2016 oke dia dapat indeks sparesnya lalu dia juga minta hitung upah real gaji realnya nah untuk menghitung gaji real gaji real itu sebenarnya bisa kita cari dengan gaji nominal dibagi dengan TPI dikali 100 berarti kalau kita mau cari gaji dia secara real di tahun 2016 itu sama dengan gaji nominalnya dibagi dengan TPI tahun 2016 dikali 100 berarti sama dengan gaji nominal 2016 16 berapa nah ini gaji dia 4100 berarti disini adalah 4100 dibagi dengan CPI nya 206,18 dikali 100 maka hasilnya 4100 dibagi 206,18 19 88 53 nah ini adalah gaji real di tahun 2016 gitu teman-teman ini oke oke nah sekarang yang B kalau mengatakan bahwa ayah tahun dikali kita belajar mengenai index plus C lebih tepat untuk konsumsi yang bersifat current mari kita kalkulasi index plus C yang lihat nama kalian gaji rile berbeda atau enggak nah yang B untuk menghitung index pasture kalau kita index pasture itu formulanya adalah sigma price tahun T dikalikan dengan kuoniti tahun T per sigma price tahun 0 kali kuoniti tahun T karena lagi-lagi 2010 itu sebagai base year maka nilai nilai indeks paas c untuk 2010 itu sama dengan 100 kita cuma perlu cari indeks paas c 2016 berarti ini merupakan sigma P 2016 kali Ki 2016 per sigma P 2010 kali Ki 2016 16 berarti ini P 2016 kali Ki 2016 kayaknya gak ada disini ini ya P 2010 Ki 2016 ini juga udah ada oke tinggal dijumlahin berapa tahun tahun 800 tambah 480 tambah 21 1501 yang ini 400 tambah 180 tambah 70 750 maka tinggal kita masukin berarti sama dengan 1501 dibagi 750 yang lepas dikali 100 maka hasilnya itu adalah 200 koma 13 ini merupakan indeks paas c di tahun 2016 oke oke nah itu indeks pastinya sekarang kita bandingkan lagi upah realnya balik lagi untuk bandingkan upah real berarti gaji secara real itu adalah gaji nominal per cpi kali 100 berarti upah realnya itu adalah gaji nominalnya tadi 4100 4100 dibagi dengan cpi nya 200 koma 13 dikali dengan 100 oke maka ini sama dengan berapa teman-teman 4100 dibagi 200 koma 13 dikali 100 ternyata sekarang upah realnya adalah 2048 eh sorry eh 2048 ini kayaknya gue saling hitung ini harusnya 2000 eh bener ini ini gak sepaya paham pas sorry berarti sini upah realnya sekarang adalah 2048 nah kita lihat nih sedangkan di tahun 2010 upah dia 2000 berarti upah realnya naik apa turun naik ya sekarang ya sekarang lebih besar dibandingkan di tahun 2010 oke maka disini sekarang indeks pasor upah realnya real itu mengalami kenaikan oke nah itu yang B ada pertanyaan nah yang yang C berdasarkan perhitungan sejauh ini mereka tidak setuju dengan indeks apa yang dipakai kalau kakak lo yang mengambil pasal istrikan juga mendengar percakapan dan menyarankan pakai indeks fischer nah sekarang kita hitung indeks fischer dan upah realnya nah kalau indeks fischer indeks fischer indeks fischer itu merupakan akar dari indeks pasperes dikalikan dengan indeks pascher ini merupakan indeks fischer oke kalau indeks fischer untuk tahun 2010 karena dia fischer ya berarti adalah 100 nah sekarang indeks fischer untuk 2016 berarti sama dengan akar dari pasperesnya berapa nih 206,18 dan pastinya ini adalah 200,13 berarti sama dengan 206,18 kali 200,13 maka hasilnya adalah 203,13 ini merupakan indeks fischer di tahun 2016 nah lalu untuk mencari upah realnya berarti sama upah nominal dibagi dengan CPI kali 100 berarti upah nominalnya tadi 4100 CPI-nya adalah sekarang pakai fischer 203,13 dikali 100 4100 dibagi 3,13 kali 100 maka ini hasilnya adalah 2018 41 di upah realnya berarti upah realnya juga mengalami kena misal oke sampai sini ada pertanyaan gak ada oke nah sekarang yang D dia minta ganti tahun dasar jadi tahun 2015 lalu suruh ngitung index fischer dan juga ngitung tingkat inflasi berarti sekarang index fischer balik lagi fischer tapi tahun dasarnya adalah 2015 index fischer 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 jadi 2015 karena fischer 2015 ingat berarti index pasca yang untuk 2015 itu sama dengan 100 karena fischer berarti untuk index pasca tahun 2016 cara mencarinya gimana sigma price tahun sekarang berarti 2016 kali kuantiti sekarang dibagi sigma price tahun 2015 tahun dasarnya kali kinya 2016 kali 100 berarti ini sama dengan nah P 2016 kali K 2016 jadi udah ada 1501 1501 bagi P15 K16 kalian P15 K16 nah ini berapa 720 tambah 420 tambah 204 1344 ini adalah sekarang 1344 1344 x 100 maka hasilnya 1501 dibagi 144 x 100 hasilnya adalah 111,68 bukan indeks pasca tahun 2016 gitu oke nah berarti disini kita sekarang suruh mencari inflation rate suruh mencari inflation rate kalau untuk mencari inflation rate dari indeks itu gimana inflation rate itu sama dengan indeks di tahun sekarang dikurang indeks tahun sebelumnya dibagi dengan indeks tahun sebelumnya hati-hati ya bukan indeks tahun dasar tapi indeks tahun sebelumnya dikali dengan 100% maka ini PPI sekarang adalah 111,68 PPI tahun sebelumnya tahun 2015 berarti 100 dibagi dengan 100 dikali 100% maka hasilnya adalah 11,68 persen inflation rate nya adalah 11,6 gitu nah ini untuk indeks kenapa gue bilang indeks tadi di awal adalah soal bonus karena pasti yang ditanya gak jauh-jauh dari ini kita tanya indeks pasca indeks pasca nya atau fissure atau inflation rate atau real variable yang bisa upah real atau mungkin pendapatan secara real atau dll jadi pasti yang dicari seputar itu kalau untuk indeks yang inflation rate itu berarti CPI tahun sekarang dikurang CPI tahun sebelumnya dibagi CPI tahun sebelumnya bukan base year berarti oke ada pertanyaan lagi oke kalau gak ada kita lanjut ya kita sekarang lanjut ke probability nah ini yang kadang lumayan memusingkan ya sekarang ini harus pakai logik untuk probability oke ini gue ambil gue ambil dua soal supaya ntar lihat bisa ada kelihatan bedanya karena ada beberapa lingkup materi yang gak ada di soal ini jadi gue akan ambil satu soal tambahan lagi nah ini tahun 2017-2018 dia dikasih data mengenai gender lalu juga employee unemployed not in labor first nah yang A ini dia minta probability untuk mencari probability sebenarnya gampang karena ini kita dalam bentuk table kita bisa cari yang namanya contingency table ini akan mempermudah lo untuk mencari probability nah ini gimana cari-cari contingency table kita lihat ke Excel gue pindah ke Excel oke nah ini udah gue salin datanya tadi ya lalu kita mau cari probability nah untuk cari probability gimana gampang lo tinggal bagi cell yang terkait ini kan berarti jumlah yang male dan dia employee berarti ini kan ya dibagi dengan totalnya si civilian population totalnya dapet ini udah probability untuk male yang dia juga employee nah ini karena supaya bisa lo tarik-tarik itu ya ini lo kasih tanda dolar untuk nge-block si cell-nya ini kenapa nah ini coba gue kalau gue gak kasih tanda dolar nanti ketika lo cari ke bawah nah dia gak bisa karena dia akan ikut turun tapi kalau sekarang gue block ini N6 karena kita akan bagi pixel tersebut dengan totalnya barangnya kita block dengan N6 kasih tanda dolar ini lo kebawahin ini lo tinggal tarik ke samping nah yang di bawah ini kan total ya berarti tinggal di sum aja sum dari dua ini ini juga di sum dari yang sebelah kiri nah maka hasil totalnya adalah satu nah ini merupakan kontingensi table ya oke gue balik ke powerpoint ya kontingensi table oke 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 Nah, ini didapat kontingensi tablenya. Nah, dalam kontingensi table ini, yang bagian sebelah pinggir, pinggir-pinggir ini, ini disebut sebagai marginal probability. Sedangkan yang di tengah-tengah, yang di tengah-tengah ini, itu disebut sebagai joint probability. Ini merupakan joint probability. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, dia minta calculate the probability that a randomly chosen member of the civilian population is in labor force. Jadi, dia minta probability dari seseorang itu merupakan labor force. Berarti berapa? Lu lihat saja. Nah, yang labor force itu apa sih? Labor force kan dia terbagi menjadi dua ya. Ada employee dan unemployed. Ini merupakan labor force. maka probability-nya berapa? Berarti probability-nya, probability employee, total probability employee kan ini ya. 0,6641 tambah dengan probability dari unemployed. 0,0376. Berarti berapa? 0,6641 tambah 0,0376. Hasilnya adalah 0,7017. Nah, ini adalah probability dari labor force. Dapat nggak logika? Atau ini bisa juga pakai aturan komplement. Kalau aturan komplement, ingat bahwa V labor force itu berarti sama aja dengan 1 dikurang dengan probability dari yang di not labor force. Berarti sama dengan 1 dikurang dari not labor force kan ini ya. 0,2982. Maka hasilnya pasti akan sama. 0,2982. Nah, itu yang nomor A. Sekarang yang B. Supaya Anda beritahu that randomly chosen person is female. What is the probability that person is employee? Jadi, Anda mengambil randomly pilih orang dari wanita, berapa sih probability bahwa dia itu bekerja? Nah, ini disebut sebagai conditional probability. Dimana conditional probability di sini adalah berapa sih probability Anda ketemu orang, dia female dulu nih syaratnya. Dan dia adalah bekerja. maka P dia employee given dia adalah female. Jadi, yang mau dicari given syaratnya. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan apa? Probability dari employee yang irisan dengan female dibagi dengan probability dari probability dari female. Maka ini berapa nih? Probability employee dan female. Mana nih yang employee dan female? Dia employee dan dia female. ini kan 0,2639 0,2639 dibagi dengan probability female. Probability female yang mana? Lihat di sini. Nah, ini 0,5011 Berarti hasilnya 0,2639 dibagi 0,5011 Salah dengan 0,5266 gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Nah, yang tiga. What is the probability that randomly chosen person is not unemployed? Not unemployed. Berarti di sini dia minta probability dari not unemployed. Nah, ini bisa pakai complement rule lagi. Sama dengan 1 dikurang probability yang unemployed. Berarti sama dengan 1 dikurang probability unemployed. Berapa nih? Probability unemployed. 0,0376 1 dikurang 0,0376 Ini akan sama dengan 1 kurang 0,076 0,96 0,96 0,08 Gitu. Oke. Sudah pertanyaan? Tidak. Nah. Next. What is the probability that a randomly selected person from the civilian population is female and employee? Berarti di sini dia menggunakan apa? Yang nomor 4 itu merupakan joint probability. Artinya joint probability ada 2 event yang terjadi bersamaan. Maka dia minta di sini probability untuk female dan juga female dan employee. Female jilisan dengan employee. Berarti berapa nih probability female dan employee? Single letter table. Female employee. Nah ini 0,2639 0,2639 Nah sekarang yang nomor 5. What is the probability that a randomly selected person is female or not employee? Bedakan ya. Ini tadi kalau ini and ini or. Kalau or ini dia merupakan gabungan. atau kita menggunakan addition rule. Berarti yang nomor 5 dia minta probability untuk female atau not in labor force. Not in labor force. Nah ini sama dengan gimana? Probability dari female tambah probability dari yang not in labor force dikurangi probability irisan antara female dan not in labor force. Maka sama dengan probability female berapa teman-teman? Ini probability female adalah 0,5011 0,5011 tambah probability not in labor force berarti not in labor force yang ini 0,2982 0,2982 dikurang probability female dan not in labor force berarti yang ini 0,2213 Maka hasilnya berapa? 0,501 tambah 0,2982 kurang 0,2213 hasilnya adalah 0,578 yang disebut additional role terakhir apakah antara labor force dan juga gender itu independen atau dependen itu saya cek sekarang untuk gendernya ingat bahwa gender itu ada dua male dan female itu ada male dan female bagaimana cara ngeceknya teman-teman untuk ngecek apakah dia independen atau dependen antara gender dan labor force kalau lo mau ngecek berarti kita cek untuk yang male dulu kalau kita mau ngecek male dia akan independen independen if probability dari male given labor force itu sama dengan probability dari male atau probability dari labor force given male sama dengan probability dari labor force nah ini kita cek sekarang ini kan salah satu ya karena dia or lo bisa pilih salah satu mau atas atau mau bawah cukup satu aja karena hasilnya pasti akan sama gue ngambil yang atas aja ya berarti kita cek sekarang probability untuk male given labor force ini kan sama aja dengan probability male irisan dengan labor force dibagi dengan probability dari labor force berarti probability male dan labor force male dan dia labor force berarti dua ini kan 0,4002 tambah 0,4002 tambah 0,0217 berarti 0,4002 tambah 0,0217 dibagi dengan probability labor force probability labor force itu adalah ini 0,6641 tambah 0,0376 itu tambah 0,037 nah berarti ini hasilnya adalah 0,402 tambah 0,0217 dibagi 0,6641 tambah 0,0376 kelihatan ternyata adalah 0,60 0,6012 nah kita cek nih sama gak dengan probability male probability male probability male berapa probability male itu adalah 0,4989 0,4989 berarti gak sama kan antara probability male given labor force itu tidak sama dengan probability untuk male maka dia tidak independent cek satunya lagi berarti sama untuk female dan labor force ini sama dengan probability dari female jadisan dengan labor force dibagi probability dari labor force berapa nih probability female dan labor force 2639 tambah 0,2639 2639 tambah 0,0109 0,239 tambah 0,0159 para probability labor force labor force kan ini ya 6641 tambah 0,376 0,6641 tambah 0,0376 maka hasilnya adalah 0,3987 kita cek nih sekarang probability female untuk LF itu sama gak dengan probability dari female probability female berapa nah ini female 0,5011 probability female 0,5011 ternyata tidak sama karena tidak sama berarti dia juga not independent gitu teman-teman bisa sampai sini udah pertanyaan gak jadi kalau probability gue saranin bikin contingency table-nya kalau dia dalam bentuk table nah kalau misalkan gak dalam bentuk table gimana kalau seperti ini kalau seperti ini kita bisa bikin dia ke dalam probability tree namanya sebelumnya kita jawab dulu yang ini explain what is join probability ingat bahwa join probability itu adalah probability yang terjadi dari dua event secara bersamaan jadi probability dari terjadinya dua event secara bersamaan nah berapakah probability dari dua event yang mutually exclusive artinya event mutually exclusive adalah mereka tidak ada yang saling overlap atau tidak ada saling yang sama jadi gak bisa saling bersamaan maka join probability dari dua event yang mutually exclusive itu sama dengan berapa berarti 0 karena kenapa impossible gitu contoh misalkan dua event yang mutually exclusive misalkan lu tidur dengan lu sikat kiji kalau gak bisa dong sikat kiji sekaligus tidur secara bersamaan ya kan dia impossible jadi dua event yang mutually exclusive itu gak bisa terjadi secara bersamaan nah makanya probability-nya berapa ya berarti 0 sekarang gak mungkin terjadi nah sekarang kalau bikin probability tree gimana nih probability tree oke cara bikin probability tree ini juga untuk memudahkan menghitung berarti sekarang bikin dulu nah ini kan ada tiga kondisi ekonomi ya kondisinya ada good, netral, poor good netral dan poor nah ini change-nya untuk yang good itu 0,1 netral 0,4 ini 0,5 0,1 0,4 0,5 nah dari kondisi ini kan juga ada performance of form good, netral, poor berarti ini kita bagi lagi menjadi tiga good netral poor juga sama good netral poor ini juga sama good netral dan poor nah tadi yang ini merupakan yang A gitu ya A itu kondisi ekonomi ini gue kasih A1 A2 A3 B itu merupakan kondisi perusahaan jadi ini gue kasih B1 B2 B3 ini juga sama B1 B2 B3 ini juga B1 B2 B3 nah probability-nya berapa aja probability-nya berarti disini 0,7 0,2 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 0,6 nah ini probability-nya 3 namanya nah sekarang kita jawab pertanyaannya dari probability-nya what is the probability that the performance of the world economy will netral berarti ekonominya netral kalau netral jadi A2 ya dan form-nya poor berarti B3 probability dari ekonominya netral tapi form-nya poor berarti berapa teman-teman ini kan ekonominya netral form-nya poor berarti sama dengan 0,4 dikali 0,4 eh sorry poor ya ini netral poor proof-nya itu adalah 0,2 0,4 dikali dengan 0,2 maka hasilnya adalah 0,08 gitu jadi dapat babak kan kalau pakai probability 3 oke nah sekarang yang B probability dari performance of the form will be poor nah ini agak panjang yang B yang B itu adalah probability dari form itu akan poor nah ini gimana cara mencari ya teman-teman kan form dia itu poor itu bisa ada 2 kondisi kan eh sorry ada 3 kondisi bisa dia poor dan ekonominya lagi baik bisa dia poor ekonominya lagi netral atau dia poor tapi ekonominya lagi poor juga jadi sebenarnya untuk mencari probability dari firm poor atau PB3 ini kita bisa mencari dengan probability dari kondisi ekonominya baik firmnya poor tambah probability dari kondisi ekonominya netral firmnya poor dan juga probability dari ekonominya buruk firmnya juga poor maka ini sama dengan berapa PA1 B3 berapa A1 B3 0,1 kali 0,1 tambah A2 A2 B3 0,4 0,2 0,4 0,2 tambah A3 B3 0,5 0,6 0,5 0,6 berarti ini berapa teman teman ini 0,01 ini 0,08 ini 0,3 berarti hasilnya 0,39 maka probability dari firmnya itu poor itu adalah 0,39 sekarang lanjut yang ketiga the performance of the firm was poor jadi firmnya poor dulu berapakah probability that the performance of the world economy had also been poor jadi ini gimana probability dari ekonominya poor berarti A3 given B3 berarti kita cari ini sekarang probability dari A3 given B3 maka ini sama aja dengan probability dari A3 dirisan dengan B3 per probability dari B3 maka sama dengan probability A3 B3 nah ini 0,5 A kalikan dengan 0,6 berarti 0,3 kan dibagi probability B3 yang udah kita cari di soal sebelumnya 0,39 maka hasilnya berapa 0,76 92 maka probability bahwa kondisi ekonominya poor jika perusahaan ditemukan poor itu 0,76 92 harusnya ada pertanyaan oke jok 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 explain the difference between dependent and independent event kalau dia dependent kalau dia dependent berarti antar probability eventnya akan saling mempengaruhi misalkan ini event A ini event B either event A yang mempengaruhi event B atau event B juga bisa mempengaruhi event A jadi dependent jadi probabilitynya akan berubah selama kedua event ini berubah sedangkan kalau dia independent itu berdiri sendiri-sendiri artinya A ataupun B tidak ada yang saling bisa mempengaruhi probability A itu tidak terpengaruh terhadap probability B maupun probability B tidak terpengaruh terhadap probability event A untuk ceknya berarti sama dia minta cek apakah ekonomi state dan performance kita cek probability dari ekonomi state nya itu poor dan performance nya itu poor antara event A nya berarti poor economic condition yang ini adalah poor firm condition saya cek nih sekarang berarti PA3 given B3 berapa nih sama dengan PA3 irusan B3 dibagi dengan P B3 ini kan yang tadi 0,7692 dibagi dengan probability B3 ini probability A3 given B3 sudah dapat tadi 0,7692 0,7692 nah kita cek apakah dia sama dengan probability dari B3 probability dari A3 atau dari poor economic probability A3 berapa probability A3 disini adalah 0,5 jadi probability dari A3 itu adalah 0,5 nah disini kita bisa lihat bahwa probability dari A3 given B3 itu tidak sama dengan probability dari A3 berarti dia tidak in the vendor atau istilahnya dia juga di vendor gitu kalau lo mau cek kebalikannya boleh ini PB3 given A3 berarti kan sama aja dengan P A3 given B3 per PA3 saya cek ini berapa ini berarti PA3 irusan B3 kan tadi adalah 0,3 0,3 dibagi dengan PA3 PA3 nya adalah 0,5 maka ini hasilnya 0,6 P B3 given A3 berarti sama dengan PA3 PA3 per PA3 berarti ini adalah 0,3 dibagi dengan PA3 nya 0,5 sama dengan 0,6 ini probability B3 G4 A3 apakah dia sama dengan probability B3 terakhir probability B3 nya berapa 0,39 kan ini probability probability B3 berarti dia tidak sama probability B3 given A3 tidak sama dengan probability dari B3 maka dia not independent gitu kalau ini juga sama tapi probability A3 nya itu 0,5 berarti dia juga not independent berarti antara poor economic state dengan poor performance dia di fandom oke ada pertanyaan saya probability ini susahnya adalah lo harus bagi kain jadi make sure ini lo lagi fresh gitu biasanya sih gue waktu UTS gue ngerjain ini dulu karena takut lupa di bagian probability jadi gue langsung ngerjain probability karena masih fresh masih ingat oke ya nah terakhir kita masuk ke discrete dan binomial probability ini sebenarnya juga gak terlalu susah dibandingkan dengan probability concept gue rasa lebih gampang ini kalau menurut gue oke nah di discrete itu kan kalau variable discrete kalau lo ingat jelasan di kelas bahwa variable discrete itu variable yang dia punya nilai satu nilai yang pasti atau distinct value jadi gak ada nilai interval atau nilai continuous itu gak bisa kalau misalkan discrete variable nah contoh untuk discrete probability ini yang nomor satu nih probability nomor satu kan the dean of carton university estimated that distribution of student admission for the year itu berdasarkan past experience seperti ini yang A ditanya expected number of admission in that year untuk discrete probability ketika kita mau mencari yang namanya expected return atau expected value expected value itu akan sama aja dengan population mean maka simbolnya biasanya adalah mu mu boleh atau EX ini juga boleh terserah mau pakai yang mana sama aja artinya nah berarti disini untuk mencari EX atau mu ini gimana untuk mencari expected value itu sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan probability untuk X sama dengan XI nah ini gimana ini mungkin kalau lu bingung logikanya kayak gini ini jumlah pendaftarnya ini merupakan XI nya ini probability berarti ini adalah probability X sama dengan XI maka kalau gitu itu tinggal kita kalikan untuk cari expected value berarti disini sama dengan 1000 dikali probability nya berapa 0,6 tambah 1200 kali probability nya 0,3 tambah 1500 kali probability nya 0,1 maka hasilnya berapa nih akhirnya itu sama dengan berarti ini kan 600 ini 360 ini 150 berapa nih 1110 nah ini merupakan expected value ada pertanyaan gak nah yang kedua dia nyari standar deviation untuk cari standar deviation itu pertama kita cari dulu varian nah untuk mencari varian variable probability discrete itu sama dengan stigma dari XI dikurangi dengan mu square dikalikan dengan probability nya oke nah berarti ini berapa nih teman-teman variannya sama dengan pertama ini kan datanya XI yang pertama adalah 1000 berarti 1000 dikurangi dengan mu nya 1110 kuadrat kali probability nya 0,6 tambah yang kedua 1200 kurangi 1110 kuadrat kali probability nya 0,3 tambah yang ketiga 1500 kurangi 1110 kuadrat kali probability nya 0,1 maka ini nanti akan ketemu variannya itu sama dengan kalau teman-teman hitung pakai kalkulator dapat 24.900 nah kita kan cari standar deviation ingat standar deviation apa akar dari apa varian maka sebenarnya tinggal akar dari 24.900 ini sama dengan 157,58 jadi standar deviasi dari probability nya adalah 157 oke 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 ya yang diskret ini jadi biasanya cuma ditanya effective value atau varian atau standar deviasi nah yang kedua inilah yang merupakan binomial kalau ini discrete probability yang kedua ini yang binomial probability kalau binomial probability di sini dia akan ada dua peluang yaitu probability untuk sukses dan probability untuk fail ini ciri khasnya ini lalu ini udah setiap trial setiap trial itu akan menghasilkan nilai probability yang sama memunculkan probability yang terlihat ini ciri-ciri dari binomial probability probability untuk mencari rebusnya gimana probability dari x untuk x itu sama aja dengan ini kombinasi ya kombinasi dari berarti mk nulisnya mk dikalikan dengan p pangkat x i dikalikan dengan k pangkat n minus x dimana n itu adalah banyaknya trial ada berapa kali trial x i itu adalah expected outcome berapa outcome yang ingin lu cari gitu ya p ini merupakan probability dari sukses q ini merupakan probability dari fail nah q ini sama aja dengan 1 minus p jadi kalau lu cuma dikasih tau p yaudah cari-cari q-nya adalah 1 minus p n x i ini apa n x i ini merupakan kombinasi jadi kombinasi dari n untuk banyak x i dan kombinasi n x i ini kalau lu buka lagi pakai faktorial ini akan menjadi n faktorial per x i faktorial kalikan dengan n min x faktorial nah ini adalah binomial berarti sekarang kita cari ini another recent survey ini di cartinian university reveal that 23% of students have already read the book nah ini kita anggap sebagai suksesnya berarti probability suksesnya adalah 23% maka p-nya 0,23 berarti keynya berapa 1 kurang 0,23 berarti 0,77 ok suppose we select a sample of 15 students berarti n nya 15 nah sekarang yang a what is the probability that two students have the textbook berarti yang a probability dari two students berarti x sama dengan 2 sama dengan berarti berapa nih n nya terjadah 15 ya berarti 15 c2 kalikan dengan probabilitinya 0,23 pangkat x x nya 2 kalikan 0,77 pangkat n min x berarti pangkat 3 maka ini hasilnya adalah 15 faktorial per x nya berarti 2 faktorial 13 faktorial kali 0,23 pangkat 2 0,77 pangkat 13 ini kalau lu ngitung manual juga bisa karena di kalkulator kalau lu ada kalkulator scientific ini akan ada untuk ngitung otomatis 15 c2 atau kalau enggak lu cuma pakai kalkulator scientific dari Desmos ini kalau yang online itu ada nanti jadi lu gak usah pakai faktorial ngitung faktorial biasa langsung 15 c2 masukin juga dapat nah ini hasilnya kalau lu hitung nanti kalau lu coba kalkulator hasil dari 15 c2 kalikan dengan 0,23 pangkat 2 x 0,33 pangkat 13 itu adalah 0,1858 maka probability dari 2 orang membaca buku itu adalah 0,1858 pasti ada pertanyaan gak? oke sekarang kita lanjut yang D nya what is the probability that less than 4 students have read the textbook seperti sekarang yang D probability dari less than 4 students berarti x nya kurang dari 4 nah kalau kayak gini gimana? berarti lu harus cari dulu karena total n nya itu adalah 15 orang kalau kurang dari 4 berarti ada kemungkinan berapa? biasa 0 yang baca buku 1 baca buku 2 baca buku atau 3 baca buku makanya sama dengan probability dari x sama dengan 0 tambah probability x sama dengan 1 tambah probability x sama dengan 2 tambah probability x sama dengan 3 gitu makanya lu harus cari satu-satu pakai binomial untuk probability yang x sama dengan 0 berarti adalah 15 c 0 dikalikan dengan p nya 0,23 tangkat 0 0,77 tangkat 15 untuk x sama dengan 1 berarti 15 c 1 kali 0,23 tangkat 1 0,77 tangkat 14 untuk x sama dengan 2 berarti 15 c 2 kali 0,23 tangkat 1 0,77 tangkat 13 untuk p x sama dengan 3 berarti 15 c 3 kali 0,23 tangkat 3 ini tangkat 2 ya salah 0,77 tangkat 12 nah nanti lu cari manu kuator gua udah sempet nyari ini hasilnya adalah 0,0198 0,0889 0,1858 0,2405 jadi kalau jumlahkan ini hasilnya adalah 0,535 maka ini merupakan probability dari kurang 4 students itu membaca buku sebelum kuliah kasih ada pertanyaan gak? saya atau ada pertanyaan? ada oke nah yang C how many students would you expect to have to read textbook? ini berarti bicara apa nih kalau would you expect ini berbicara mengenai expected value apa untuk mencari expected value nah expected value untuk binomial gua tulisin aja ya expected value untuk binomial EX untuk binom itu adalah M dikali P udah banyaknya M nya dikalikan dengan probability success nya cukup itu aja nah kalau misalkan nanti ini mungkin disoal gak ditanya tapi kalau misalkan juga disuruh untuk mencari standar deviasi varianc nya varianc nya itu adalah MPQ kalau standar deviasi nya berarti akar MPQ ya oke nah disini berarti berapa nih teman-teman untuk expected value nya maka expected value dari yang baca buku adalah M M nya 15 P nya berapa 0,23 maka 15 kali 0,23 disini adalah 3,45 nah karena dia ini orang ya berarti kan dia distinct value yang discrete maka berarti ini kita buletin kurang lebih P ya maka kesimpulannya kurang lebih kita mengekspektasikan terdapat 3 mahasiswa yang membaca buku sebelum kuliah gitu pasti ada pertanyaan gak gak ada oke coba kita coba terakhir nih ya satu soal lagi untuk binomial dan discrete invest me an investor in financial sector has operational permit for 10 years investment worries with the monetary crisis during this operational permit nah if there are no monetary crisis profit level measured by ROA nya itu adalah 30% sedangkan kalau misalkan dia ada monetary crisis dia cuma dapat 15% nah dia menggunakan bernoli trial berarti ini berkira mengenai binomial ya dengan 2 possible outcome nah ini kiri-kiri binomialnya bernoli trial dan possible outcome possible outcome nya adalah there is monetary crisis berarti ini kita anggap sebagai suksesnya dan no monetary crisis ini kita anggap sebagai fail nya probability suksesnya itu adalah 0,15 berarti ini P probability fail nya itu adalah 0,85 oke nah sekarang yang satu what is the probability of no monetary crisis during investment operational permit profit nya 10 years berarti ini adalah T nya atau M nya berarti no monetary crisis maka kita mencari yang pertama adalah probability untuk X sama dengan 0 berarti sama dengan nah ini kan ada 10 years ya berarti 10 C 0 dikalikan dengan probability ini no monetary crisis nah probability no monetary crisis nya berapa 0,85 maka 0,85 tidak terjadi krisis berarti 0 dikalikan dengan probabiliti krisis nya kan 0,15 dikalikan dengan 10 maka hasilnya berapa ini 10 C 0 dikalikan dengan 0,85 pangkat 0 dikalikan dengan 0,15 pangkat 10 no monetary crisis no monetary crisis nya 85 kebalik-kebalik berarti yang tidak terjadi berarti yang tidak terjadi itu yang 10 tahun 10 tahun tidak terjadi krisis moneter maka ini pangkat 10 dan 0 tahun jadi krisis moneter sorry nah ini sama dengan 0,1968 berarti probability dalam 10 tahun tidak terjadi krisis moneter itu adalah 0,1968 gitu ya sudah pertanyaan enggak? oke kita lanjut what is probability that monetary crisis tracks 2 times during 10 years of investment operational permit jadi sekarang 2 kali terjadi krisis maka sama dengan 10 C 2 kalikan dengan berarti ini berapa yang tidak terjadi krisis adalah 8 kali dan 2 kali terjadi krisis gitu berarti berapa nih 10 C2 kali 0,15 pangkat 2 0,85 pangkat 8 ini hasilnya adalah 0,2759 nah ini probability terjadi 2 kali krisis selama dia berkuperan oke oke disini ada pertanyaan enggak ada enggak kak oke next ya what is probability that monetary crisis tracks at most 4 times berarti maksimum 4 kali paling banyak 4 berarti kalau paling banyak 4 ini probability maksimum 4 berarti ini sama aja dengan ah sorry aku kurang ya probability maximum 4 kali maka sama aja dengan probability X sama dengan 0 tambah probability untuk X sama dengan 1 probability X sama dengan 1 tambah probability X sama dengan 2 tambah probability X sama dengan 3 tambah probability X sama dengan 4 oke maka disini kita harus cari satu-satu nih sekarang nih probability untuk X sama dengan 0 berarti sama dengan 10 C 0 10 C 0 dikalikan dengan 0,85 pangkat 10 karena tidak terjadi krisis 0,15 pangkat 0 untuk X sama dengan 1 maka 10 C 1 0,85 pangkat 9 0,15 pangkat 1 probability X sama dengan 2 10 C 2 0,85 pangkat 8 0,15 pangkat 2 probability X sama dengan 3 berarti 10 C 3 0,85 pangkat 7 0,15 pangkat 3 dan probability X sama dengan 4 10 C 4 kali 0,85 pangkat 6 0,15 pangkat 4 nah kalau yang 2 tidak ketemu ya yang X sama dengan 2 0,27 59 X sama dengan 0 0,19 68 berarti yang ini sekarang 10 yang ini kalau lo hitung 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,1298 yang 4 ini itu adalah 0,04 nah ini jumlah ini 0,1968 tambah 0,347 tambah 0,2759 0,1298 0,348 0,348 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 jadi ini probability dari maksimum dia terkena 4 kali krisis oke nah terakhir yang nomor 4 expected profit berarti ini sama expected value ya berarti expected profitnya berapa expected profitnya sebentar ya sebentar ya oke nah berarti ini berapa nih dia expected value-nya ya sudah as a personal permit nah berarti di sini nah berarti di sini kalau misalkan dia terkena krisis itu kan tadi ROA-nya 15% sedangkan kalau tidak terkena krisis itu ROA-nya 30% berarti untuk expected-nya nah ini sama dengan berarti 40 ah sorry 30% dikalikan probability dia kena krisis nah tidak kena krisis dikena krisis itu 0,85 ya 30% dikalikan 0,85 cukup itunya aja karena kan cuma kita mencari probability dia ketika tidak kena krisis berarti berapa nih 0,3 dikali 0,85 0,255 atau kalau kita jadikan persentase berarti kurang lebih 25,5% gitu pasti ada pertanyaan gak enggak kak oke nah kalau ada pertanyaan mungkin dari gue sekian ya karena udah cover semua materinya pokoknya kalau untuk static itu perhatian juga time management karena soalnya biasa dampak itu bagi waktunya terserah mana yang mau leluh kerja dulu yang menurut gue paling gampang oke kalau enggak ada pertanyaan mungkin sekian dari gue ya thank you semuanya oke terima kasih kak terima kasih banyak kak terima kasih banyak kak terima kasih juga yang udah datang hari ini nanti bakal gue ini kok bakal gue kirim di grup ada videonya gitu-gitu link video dan link catatan oke makasih semua oke deh thank you terima kasih banyak kak terima kasih terima kasih terima kasih